Intro Dan bisa saatnya kita simak Pantuan Arsala Lintas pagi hari ini dan kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia Kota Barat dari NTMC Polri yang kini berada di Gadok Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi, Bribda Eklesia. Bagaimana Pantuan Arsala Lintas dari depan Anda melapor saat ini? Baik, terima kasih Togi dan juga Yasmin. Selamat pagi, Pemirsa. Bersama kami dari NTMC, Korlantos Polri. Akan menginformasikan situasi Arsala Lintas langsung dari kawasan Gadok Bogor, Jawa Barat. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda pada hari weekend ini, situasi Arsala Lintas tampak cukup ramai dan sudah mengalami peningkatan polmores kendaraan, yakni dari arah Jakarta yang akan menuju ke puncak pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami ketersendatan dikarenakan meningkatnya polmores kendaraan pada pagi hari ini dan terlihat pada pagi hari ini kendaraan yang mendominasi adalah kendaraan dari plat B dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 20 sampai dengan 30 km per jam. Kami membuk pada seluruh pengendara untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk tempat peristirahatan dan juga tempat wisata di kawasan ini. Dan kami juga menginformasikan bahwa bagi para pesepeda yang akan berintas di kawasan ini tetap berada pada jalur sebelah kiri agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari arah Ciawi maupun kota Bogor yang akan menuju puncak juga dalam keadaan ramai dengan didominasi oleh kendaraan pribadi, roda 4, dan juga bus. Kami himbok pada seluruh pengendara untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan begitu pula halnya dari jalur tol juga tampak cukup ramai yang akan menuju ke arah puncak. Bagi Anda yang melintas di jalur tol pastikan di tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi entrian kendaraan jelang trafik. Dan saat ini pemirsa baru saja diberlangsungkannya one way dan kembali kami informasikan bahwa one way bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian. Untuk itu kami menghimbau untuk selalu mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kejakan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1,24 jam mencapai 156 kasus lakalantas yang mengakibatkan 14 orang meninggal dunia, 9 orang luka berat, dan 101 orang luka ringan. Dan dari kasus lakalantas tersebut, 98 persen terjadi di jalan non-tol. Dan mayoritas terjadi lakalantas pada pukul 6 hingga 9 di hari. Untuk kami himpau kepada seluruh pengendara untuk kembali meningkatkan kewaspadan dan juga hati-hati pada saat Anda berkendara dan tidak menggunakan handphone pada saat Anda mengendari kendaraan dan juga selalu mengikuti rambu serta marka jalan yang berlaku. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi harus soal lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui SMS center di 9-119. Selamat beraktifitas dan salam presisi. Demikian Bribda Ekklesia melaporkan. Kembali kepada Togi dan juga Yasmin. Silakan. Baik, terima kasih Bribda Ekklesia Huta Barat atas laporannya dari Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Terima kasih.